Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, pagi ini suatu keajaiban yang mana, saya merinding, yang mana adik Erlangga ini mungkin hampir 6 bulan, 7 bulan sering kabur dari rumah, kita temukan, kabur lagi kita temukan. Adik Erlangga ini sama kayak Devino, Erlangga ini seorang yatim jatuh, dia belum bisa baca, juga belum bisa beci. Kemarin sempat kami bawa ke Surabaya untuk kami taruh di pondok pesantren sekaligus tempat untuk belajar membaca, namun karena belum buka, makanya kami bawa kembali. Alhamdulillah, kemarin siang, Erlangga kami temukan lagi ada di atas bus, karena memang Erlangga ini sering ikut bus, tidurnya juga di bus, dia berharap kasihan orang lain di dalam bus. Alhamdulillah, pagi ini Erlangga sudah siap, ganteng, keren, dia dengan kesadaran dirilih, dia kepingin ngaji dan mondok, jadi pagi ini akan saya kabulkan, pagi ini juga akan saya antar ke Surabaya, ke tempat yayasan juga yang sudah bersinergi dengan yayasan bekas. Saya mohon doa aras dunia, mudah-mudahan Anda Erlangga ini ke depan bisa baca, bisa nulis, dan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Terima kasih kepada semua orang baik yang selalu memberikan dukungan support, dukungan doa, dukungan matril, dan dukungan semuanya. Kepada kami, juga kepada yayasan bekas Bersinara Badi. Kami tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan kebaikan Bapak, ikut semuanya, orang-orang baik, diterima, dan menjadi amalan yang manfaat dunia akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini jam 8.30, kami barusan selesai melacanakan sholat jamaah maghrib sama-sama. Ini sekarang ada di apa namanya? Bum Santren. Lokasinya di mana, Mas? Di Putrago. Putrago. Surah Bayang. Jadi, founder-nya ini Mas Gusti. Jadi, Alhamdulillah, saya sudah komunikasi sama Mas Gusti, karena beliunya hari ini lagi keluar, lagi ada kelihatan, jadi beliau tidak bisa menunjanya. Tujuan kami ke sini, menitipkan, bukan menitipkan. Anggak di sini, nanti akan diajari. Ini, Mas-Mas ini luar biasa ini. Bukan hanya dari Surah Bayang. Dengan kan? Hampir seluruh Jawa itu berkali ya. Ini yang paling kecil ini. Ini kemarin saya belum tahu, sekarang mulai ada ya. Jadi ya, sudah berapa hari di sini? Sudah berapa lama di sini? Nah, baru 2 minggu. Itu Masnya? 2 bulan. Jadi tujuannya di sini, di sini orang-orang hebat, anak-anak hebat, luar biasa. Maunya kami, mudah-mudahan, Erlangga juga seperti kayak Mas-Masnya. Memang saat ini Erlangga belum bisa baca, belum bisa nulis, dan belum bisa baca aluran. Saya yakin di sini tempatnya yang tepat dan hebat. Jadi saya mohon doanya, mudah-mudahan Erlangga kedepannya bisa kayak Mas-Masnya. Kami tidak akan tinggal Erlangga. Jadi kami nanti setiap bulan tetap komunikasi sama Erlangga melalui Kak Gusti. Saya cuma kasih hadiah buat Erlangga. Kalau nanti sudah bisa baca, bisa nulis, bisa baca aluran. Saya belikan satu sepeda sama HP. Oke? Sepeda sama HP ya? Selamat dulu dong. Selamat dulu. Nah, ini lihat ini lagi. Ini Erlangga. Jadi gitu saja. Saya mohon doanya. Mohon maaf apabila masih ada niat baik di hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridhoh dengan niat baik kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.